Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya Yaitu cerita yang berjudul Berburu di hutan kopi Yaitu di bagian yang ke-6 Entah berapa lama aku kehilangan kesedaran Kukira aku sudah mati Saat samar-samar aku mendengar suara yang memanggil-manggil namaku Suara yang sangat ukenal Suara yang telah sekian lama aku rindukan Suara mendiang istriku Apakah aku sudah berada di akhirat Hingga aku bisa mendengar suara istriku Yang sudah lama mati Atau ini hanya tipu daya para setan itu Yang masih berusaha untuk mengodaku Pelan-pelan ku buka mataku Dan suara yang ku dengar itu Kini berubah menjadi suara Nisa Mas Aku kenapa? Aku kenapa? Tanyaku Ah, syukurlah kau sudah sadar mas Kukira tadi kau sudah mati Jawabku disitu Mati? Ah, iya Baru aku ingat Tadi setan yang menyerupai mendiangku itu Menusukku beberapa kali Dengan pisau Sampai aku jantung tersungkur dan tak ingat apa-apa lagi Aku segera bangun dan memeriksa perutku Tak ada bekas tusukan sama sekali di sana Tapi kedua tangan dan bajuku basah bersimbah darah Entah darah siapa dan dari mana asalnya Ini adalah siapa mas? Tanya Nisa panik Gak tahu Jawabku sambil membuka ranselku Dan mengeluarkan perbekalan Kamu lapar Tanyaku pada Nisa yang beberapa kali ku lihat memegang perutnya Gadis itu hanya menunduk Segera ku keluarkan sisa keju yang sudah tak berbentuk Dan kuberikan kepadanya Makanlah Biar ada sedikit tenaga untuk melanjutkan perjalanan Gadis itu tanpa malu-malu segera menyambar Dan munyak keju yang kuberikan Bagaimana luka di kakimu? Tanyaku lagi Saat gadis itu sibuk mengunyah Tapi sepertinya Sudah bisa dipaksa untuk jalan Biar ku periksa Kuarakan seorang senterku ke kakiku disitu Ada luka robek yang lumayan dalam Kotang PTKK segera ku keluarkan dari ranselku Namun sudah tak ku temukan kasar pembalut Tak kurang akal Aku segera melepas baju yang ku kenakan Lalu meropeknya Dan ku gunakan untuk membalut luka itu Sudah Dengan begini kakimu tak akan begitu terasa sakit lagi Aku mengenakan kembali rompiku Eh Mas punya tattoo Tattoo apa itu mas? Aku hanya nyengir Sempat-sempatnya ia memperhatikan tattoo di tubuhku Di saat seperti ini Eh Bukan apa-apa Ini cuma kenang-kenangan dari masa laluku Jawab ku asal Aku lalu kembali Memperhatikan ranselku Saat tiba-tiba ku dengar kembali suara tawa anak kecil Sehingga aku berdiri dalam persiaga Senter ku sorotkan ke segala arah Namun suara itu Tiba-tiba menghilang Mas Kenapa? Ku kaya panik gitu Tanya Anissa dengan ada cemas Gak apa-apa kok Aku cuma merasa kalau tempat ini Ah Belum selesai ku bicara Sesuatu menggigit kakiku Membuat refleks berteriak kaget Seekor luak berukuran lumayan besar Ternyata Telah menyerangku Ku sambar pinatang itu Dan ku banti dengan suatu tenaga Ke batang pohon Binatang barang itu pun Menggelepar sekarat Mampus kau binatang laknat Sungutu kesal Sambil menginjak kepala luak itu Hingga hancur lumat Darahmu jenat bercampur Dengan cairan otak Membasai sepatuku Suara gemerisik Kembali terdengar Dari arah sampingku Seekor luak yang lain Datang langsung menyerangku Aku berkelit dan menyambar tubuh binatang itu Dan membatiknya ke pokok pohon Nasi binatang itu Sama dengan binatang yang pertama tadi Mati dengan kepala hancur Terinjak oleh sepatuku Liss Kita harus segera pergi dari tempat ini Ujarku sambil membantukah disitu untuk berdiri Tidak Kamu belum kuat Maksudku Kita harus cepat Aku merasa ada yang tak beres dengan hutan ini Semakin cepat kita keluar dari tempat ini Maka akan semain baik Dan dengan kondisi kakimu yang terluka Anissa Sepertinya paham dengan yang aku maksud Gak disitu Pasal saja saat aku menggedongnya Di tengah kegelapan Aku kembali berjalan Tarasaruk-saruk menyusuri lebatnya hutan Aku sudah tatu lagi arah yang kutuju Waktu juga sepertinya Berjalan sangat lambat disini Hingga suatu ketiga Sayup-sayup Ku dengar suara berkemuruh Dari kejauhan Kau dengar suara itu Nis Tanyaku pada Anissa Iya mas Aku dengar Itu suara kereta Hah Sepertinya kita salah mengambil arah Kita jadu semakin menjauh dari desa mas Putar arah mas Kita ke sana Anissa menuju ke suatu arah Kamu yakin Tanyaku Untuk memastikan Iya Suara kereta tadi Aku tahu sekarang kita berada di mana Jawab ke disitu penuh keyakinan Aku pun mengikuti arah yang ditunjuk oleh Anissa Jalur yang kutempuh Terasa makin terjal kini Membuat langkahku semakin lambat Dan seolah belum cukup dengan rintangan yang sudah sedemikian berat ini Hujan tiba-tiba turun dengan rasnya Sial Tumpahku kesal Hujan yang turun tiba-tiba itu tentu saja Semakin mempersulit langkahku Ditambah lagi Aku merasa kalau makhluk-makhluk silan itu Belum sepenuhnya mau melepaskan kami Aku masih merasa dikuti Sayup-sayup Ku dengar suara yang mirip Dengan suara mendiam istriku Masih terdengar memanggil-manggil namaku Sesekali juga terdengar suara cerita melengking Anak kecil Yang membuat telingaku Terasa sakit dan berdenging Aku Mencoba untuk tak mengajukan suara-suara itu Anissa sepertinya tak juga tak mendengarnya Itu bagus Jadi Gadis itu tak perlu merasa ketakutan sepertiku Hujan masih menggoyur Aku Terus melangkah setapak demi setapak Dengan Anissa Yang berada dalam gedunganku Sampai akhirnya Kami Sampai di sebuah tebing yang lumayan terjal Aku mencoba untuk merangkak naik Namun terpleset dan nyaris satu tersengkang Kalau saja Tidak segera menyambar sebakar Yang mencuntai untuk berbagangan Turunkan aku mas Tak mungkin kita bisa naik Kalau mas sambil menggoyur doangku Seru Anissa Setengah berteriak Untuk mengimbangi suara kemurun hujan Kamu yakin bisa naik Dengan kakimu yang terluka itu Tanyaku Juga dengan setengah berteriak Tak ada salahnya kan Kalau kita coba dulu Seru Anissa lagi Aku pun segera menurunkan Anissa Dari gedunganku Gadis itu Meringis menang rasa sakit di kakinya Kamu naik duluan Biar aku bantu dorong dari bawah Seruku Anissa mengangkuk Lalu berusaha merangkak naik Dengan berusaha payah Aku membantunya Dengan mendorong dari bawah Beberapa kali gadis itu Nyaris tergelincir Akibat permukaan tebing yang licin Dan tanah tempatnya berpijak Yang tak stabil Karena basah terburu hujan Hati-hati Nis Cari pegangan dan pijakan Yang benar-benar kuat Seruku Memberi instruksi Setelah melalui perjuangan yang berat Akhirnya Gadis itu Sampai juga di atas tebing Kini giliranku untuk naik Sepertinya Tak terlalu sulit Jika Anissa saja Biar sampai ke atas Kenapa aku enggak Apalagi Hujan juga sepertinya mulai reda Tinggal menisahkan kerimis Terintik-terintik Aku mulai memanjat Anissa mengelurkan tangannya Dari atas Mencoba untuk membantuku Raih tanganku mas Biar ku bantu ku tarik dari atas Aku semakin bersemangat Harapanku untuk selamat Semakin kuat Begitu aku berhasil Meraih tahan Anissa Gadis itu Berusaha menarikku ke atas Namun Sepertinya Makhluk-makhluk latnat Pegunian hutan itu Belum juga memenyerah Untuk mendapatkanku Ku rasakan Sebuah jangkraman Di pergelangan kakiku Dan menariknya ke bawah Jancok Bumbu itu keras Kenapa mas Seru Anissa tak mengerti Gak apa-apa Ku lempar tali woping Yang tadi ku gunakan Untuk mengedong Anissa Ke atas tebing Sementara tarikan tangan Makhluk itu Itu semakin kuat Cengkerama tanganku Pada tangan Anissa Terlepas Dan Aku kembali Terempas ke bawah Kampret Aku jatuh terkapar Sementara Makhluk-makhluk itu Tertawa mengajek Mas gak apa-apa Teriak Anissa Dari atas tebing Iya Aku gak apa-apa Jawabku Sambil berusaha pangkit Tulang belulang Di sekucur tupuku Terasa remuk redam Tapi aku Tahu menyerah Sampai disini Anissa Berinisiatif untuk Melurkan ujung tali Ke bawah Dan menarikku Dengan tali itu Gadis cerdas Segera kurai ujung tali itu Dan kembali berusaha Merangkak naik Tangan-tangan siluman itu Masih terus berusaha Menangku Kali ini Aku tak mau Dipejundangi lagi Untuk kedua kalinya Kakiku Ku ayun Ayunkan Untuk menendang Dan mengajar mereka Beberapa kali Angkunya Ditar kelencir Anissa Dengan segenap Kemampuannya Terus berusaha Menarikku ke atas Wah Aku Bertedak lega Saat akhirnya Sampai di atas tebing Gompaskan tubuhku Di atas rumputan Yang basah lembon Sambil berusaha Mengatur nafasku Yang nyaris putus Anissa ikut berbaring Di sebelahku Akhirnya Kami bisa menarik Nafas lega Rona kemerahan Membias dari arah timur Menandakan Kalau pagi Hampir menjelang Untuk senak Kami saling diam Mencoba mencernak Kejadian yang baru saja Kami alami Seperti mimpi Penasanya Mimpi buruk Yang nyaris saja Merenggut Kewarasan kami Di hutan terkutuk itu Mas Lihat Anissa berseru Sambil menunjuk Ke satu arah Aku mengikuti Arah terlunjuknya Dengan mataku Yang segera berbinar Saat melihat Kapurat desa Nan di bawah sana Kita selamat mas Kita bisa kembali Ke desa Gadis itu Bertari Kejadian kegirangan Dan tanpa sungkan Melukurat Ada dua titik Embun yang Mengalir di pipinya Dan aku yakin Itu Adalah air mata Kebahagiaan Pagi Sebagian terang Beberapa orang Mulai nampak Kilimudik Di sekitaran Kewapura itu Kami lalu Bertariak Teriak Sekencang mungkin Untuk Meminta Bantuan Karena Kondisi kami Memang Sudah Benar-benar Payah Tak mungkin Rasanya Kalau harus Kembali Berjalan Menuju Desa Teriakan Kami Mengundang Perhatian Para warga Mereka Segera Berbondong Datang Memberikan Bantuan Perjalanan Kembali Ke desa Terasa Sungguh Sangat Menyenangkan Setelah Sebelumnya Kami Berjibaku Melawan Maut Yang Nyaris Merenggut Nyawa Kami Dua Trail Yang kami Tumpangi Berjalan Menuruni Pukit Dan Sampailah Kami Di desa Dengan Sambut Dengan Sangat Meriah Warga Saulah Tak Percaya Kalau Kami Masih Bisa Selamat Setelah Dua Hari Menghilang Semenjak Jatuh Kejurang Itu Aku Tertegun Mendengar Cerita Mereka Dua Hari Katanya Padahal Perasanku Hanya Semalam Saja Kami Teresat Di Hutan Terkutuk Itu Warga Juga Bilang Bahwa Tak Hujan Sama Sekali Semenjak Kemarin Padahal Jelas-jelas Rompi Yang Kukenakan Basap Kuyuk Begini Tapi Ya Sudahlah Aku Mencoba Mengesampikan Segala Kanan Itu Yang Penting Kami Sudah Selamat Bisa Kembali Ke Desa Beber Beber Beberapa Warga Segera Bantuku Dan Anissa Untuk Membersihkan Diri Dan Memberikan Kami Makanan Yang Cukup Lezat Rasa Padi Nampak Bicara Serius Dengan Ayahnya Anissa Sambil Sekali Melirik Karaku Dan Anissa Entah Apa Yang Mereka Bicarakan Melihat Gelagatnya Sepertinya Masih Ada Masalah Serius Yang Harus Kami Adapi Benar Saja Ini Kondisi Darurat Kami Harus Segera Pergi Dari Desa Ini Aku Pun Segera Mengamasi Barang Barangku Dan Masukkannya Ke Bagasi Mobil Kulihat Mereka Juga Melakukan Hal Yang Sama Dengan Barang Barang Anissa Ia Juga Harus Secepatnya Meninggalkan Desa Ini Demi Keselamatannya Sendiri Tanpa Basa Pasti Kami Segera Pulang Pelahan Mobil Yang Kami Tumpangi Mentorun Lerang Gunung Ada Rasa Legah Yang Kurasakan Meski Sejuta Pertanyaan Masih Menumpuk Di Hatiku Guncangan Suspensi Mobil Kurasakan Begitu Nyaman Pemohonan Yang Menjurang Tinggi Kami Lewati Pelahan Di Antara Jalanan Bermatu Dan Mataku Terbelal Seketika Saat Melihat Sesosok Sialan Nenek Itu Nenek Itu Melambe Seolah Mengucapkan Selamat Tinggal Ia Terus Melambe Dengan Seringannya Yang Misterius Dan Pelahan Lahan Wajahnya Berubah Menjadi Sosok Yang Merikan Lalu Pelahan Menghilang Diterpas Harmentari Yang Menembus Pohonan Sampai Detik Ini Saat Kisah Ini Aku Bagikan Dan Ditulis Oleh Agan Yang Bernama Indra 057 Aku Masih Belum Mengerti Akan Misteri Apa Yang Sebenarnya Yang Menyelimuti Desa Dan Hutan Terlarang Itu Juga Tentang Si Nenek Mencari Kui Bakar Baik Pahadi Maupun Anissa Tak Pernah Mau Menyinggung Nya Lagi Pun Saat Kutanya Jawabannya Itu Selalu Sama Semakin Sedikit Aku Tahu Maka Semakin Baik Yang Jelas Kabar Yang Kudengar Dari Pahadi Sampai Detik Ini Desa Itu Masih Ada Dan Keadanya Masih Sama Seperti Dulu Hanya Bertambah Satu Rumah Saja Suasanya Juga Sama Asri Di Siang Hari Dan Menjekam Di Malam Hari Dan Kabar Baiknya Setelah Anak Muda Terakhir Alias Anissa Pergi Di Desa Itu Dan Tak Pernah Kembali Sudah Tak Pernah Ada Kejadian Lagi Orang Mati Karena Melompat Kejurang Soal Kebenaran Desa Itu Aku Takkan Menyebutkan Di Sini Bahkan Agan Ed Indra 057 Yang Kupercayai Untuk Menulis Kisah Ini Pun Tak Beritahu Biarlah Keberadaan Desa Itu Juga Tetap Menjadi Misteri Agar Tak Ada Orang Yang Penasaran Untuk Datang Kesana Dan Berakhir Dengan Petaka Mati Di Desa Lembah Hutan Terlarang Episode Kesaksian Junior Kami Aku Bos Lamet Padi Dan Mas Deddy Mendapatkan Tawaran Untuk Berburu Pebutan Yang Menjadi Hamat Tanaman Kopi Di Sebuah Desa Desa Terpencil Di Lareng Gunung Desa Dimana Saudara Padi Tinggal Tanpa Buang Waktu Kami Segera Berangkat Menuju Ke Desa Itu Dan Tanpa Buang Waktu Juga Meski Kami Berusaha Melewati Perjalan Yang Berat Sesampai Desa Itu Kami Langsung Melakukan Survei Lokasi Meski Terpencil Desa Ini Memiliki Pemandangan Alam Yang Sangat Indah Karena Memang Berada Di Lareng Gunung Yang Jauh Dari Keramaian Dan Karena Itu Juga Saat Yang Lain Sibuk Men Survei Lokasi Aku Justru Lebih Tertarik Dengan Sebuah Sumber Air Yang Sepertinya Biasa Dikunakan Untuk Kebeluhan Mandi Dan Mencuci Warga Desa Itu Aku Pun Telena Dengan Kesejukan Air Di Panjuran Sumber Itu Sampai Tak Ingat Lagi Dengan Teman Teman Yang Sedang Melakukan Survei Hingga Sebuah Suara Gemerisik Semak Yang Tersibak Mengejutkanku Kukira Orang Iseng Mengintip Kumandi Tapi Ternyata Yang Muncul Dari Balik Semak Semak Adalah Poslamat Ngapain Mas Ngintipin aku Mandi Selorongku Melihat Poslamat Yang muncul Dengan wajah Sedikit tegang Seperti orang Habis Melihat Hantu Jahancok Kukira Tadi Surat Kunti Gak Tunya Kamu Lagi Mandi Ngapain Coba Mandi Sambil Nyanyi Kayak Anak Perawar Gitu Gerutu Bos Selamet Yelah Gitu Aja Ngambek Pakai Keluarin Pisau Segala Aku Tahu Pisau Bagus Mas Tapi Engkau Usah Pamer Juga Kali Lai Deku Lagi Pamer Matamu Itu Kasud Aku Bilang Tadi Kukira Suara Nyanyian Mu Itu Kukira Suara Kunti Makanya Aku Keluarin Pisau Sukut Bos Selamet Sambil Membalik Dan Berencak Pergi Weh Ngambek Mau Kemana Weh Seru Ku Melihat Bos Selamet Menuju Karabib Curang Baiklah Weh Kalau Mau Balik Karasana Mas Kesitu Curang Kulihat Bos Selamet Menghentikan Langkahnya Dengan Mendadak Seolah Baru Sadar Kalau Dia Sedang Menuju Ke Bibit Curang Aneh Tadinya Mau Ngecek Seberapa Dalam Curang Ini Tapi Karena Kamu Cerewet Gak Jadi Ajalah Bos Selamet Berbalik Dan Berjalan Menyusuri Jalan Setapak Yang Menuju Karabes Desa Dasar Orang Aneh Aku Lalu Melanjutkan Ritual Mandiku Tanpa Mendulikan Sikap Kos Selamat Yang Absur Itu Malam Malamnya Kami Melalui Aktivitas Perburuan Aku Bersama Mas Deddy Waktu Itu Aku Yang Terhitung Masih Pemula Merasa Sedikit Kesulitan Menyusuri Medan Yang Terjal Di Tengah Gelap Malam Dan Lebat Memohonan Membuat Mas Deddy Beberapa Kali Harus Manduku Beruntung Ia Cukup Sabar Membimbingku Aku Bahkan Tak Bisa Menemukan Sekor Bun Binatang Buruan Bede Dengan Mas Deddy Yang Dalam Waktu Sekejap Telah Mendapatkan Sekor Luwak Berukuran Besar Tak Mau Dijirikan Bahan Olok-olokan Aku Lalu Mengarahkan Sentarku Ke Atas Pemohonan Berharap Bisa Menemukan Burung Malam Yang Bertenggar Di Atas Dahan Namun Aling-alih Menemukan Burung Soros Sentarku Justru Menangkap Seekor Kumbang Pohon Hah Kumbang Pohon Pun Jadilah Daripada Nggak Dapat Buruan Sama Sekali Aku Segera Menyandang Senapanku Di Bahu Dan Memanjat Pohon Itu Kumbang Pohon Berhasil Kutangkap Lalu Kumasukkan Gelam Kantong Aku Lalu Memanjat Semakin Ke Atas Berharap Bisa Menemukan Buruan Yang Lain Pikirku Mungkin Kalau Dari Atas Pohon Binatang Binatang Yang Bersembunyi Di Antara Semak Bisa Lebih Mudah Untuk Dilihat Dan Sialnya Saat aku Sedang Meraih Sebedahan Di Atasku Dan Bermasuk Manjat Dan Bermasuk Manjat Naik Sesosok Wajah Menyeramkan Tiba-tiba Muncul Tepat Di Depan Wajahku Sangat Dekat Hanya Berjarak Sepersekian Cengkal Saja Membuatku Terkejut Dan Tanpa Sadar Melepaskan Pegangan Tanganku Pada Dan Itu Wah Janco Aku Maki Satu Buku Melayang Turun Dan Terempas Ketanah Cukup Tinggi Aku Terjatuh Membuat Tulang Kungkuku Terasa Nyaris Patah Sambil Mengerang Menang Sakit Aku Berusaha Untuk Bangun Saat Kurasakan Suatu Merayap Di Tubuhku Lalu Menggigit Tepat Di Selangkanganku Wasu Janco Segera Kukluarkan Kumbang Pohon Yang Menggigit Ku Dari Dalam Kantong Ku Kenapa Jun Suara Mas Daddy Yang Tiba-tiba Muncul Di Belakangku Membuatku Terkejut Eh Dapak Mas Jawab Ku Ngasal Malulah Kalau Harus Ngaku Habis Jatuh Dari Atas Pohon Ya Sudah Kita Cari Selamat Yuk Kukira Ini Sudah Lumayan Untuk Kita Nanti Makan Malam Ujar Mas Daddy Sambil Menunjukkan Luak Hasil Buruannya Dari Kejauhan Kami Melihat Pos Selamat Sedang Bidik Suatu Mas Daddy Menang Langkah Kaku Kami Hanya Perhatikan Pos Selamat Yang Sepertinya Meleset Bidik Nya Pos Selamat Yang Sepertinya Masih Penasaran Segera Mengejar Buruannya Yang Lolos Itu Gawat Mas Daddy Segera Mengambil Pasawat AT-nya Dan Berbicara Dengan Pos Selamat Melalui Alat Komunikasi Itu Matt Stop Matt Tahan Langkamu Seru Mas Daddy Kenapa Mas Kulihat Pos Selamat Menghentikan Langkahnya Dan Menjawab Panggilan Mas Daddy Diam Disitu Matt Dan Mundur Pelan-pelan Kata Mas Daddy Pos Selamat Pun Mengikuti Instruksi Dari Mas Daddy Sementara Mas Daddy Mengajak Kuh Mendekatinya Lalu Plak Kepala Pos Selamat Kena Keplak Sama Mas Daddy Ternyata Barusan Pos Selamat Nyari Saja Terprosok Kedalam Jurang Yang Berada Di Hadap Nya Bos Selamat Taya Nyengir Dengan Wajah Terrenak Heran Bisa-bisanya Ia Tak Menyadari Kalau Di Depannya Ada Jurang Yang Mengangah Pasti Ini Ula Dari Makhluk Pengunding Hutan Ini Yang Berusaha Menjebak Pos Selamat Tiba-tiba Terdengar Letusan Senjata Pahadi Dari Kejauhan Disusul Dengan Suara Panggilan Meminta Bantuan Sepertinya Pahadi Mendapat Tangkapan Besar Kami Pun Segera Menujuk Ketempat Pahadi Dengan Mengikuti Suara Peluit Yang Ditiup Oleh Laki-laki Itu Selama Perjalanan Menuju Ketempat Pahadi Tengkuku Dibuat Merinding Karena Beberapa Kali Aku Melihat Penampakan Susuk Kunti Pocong Dan Entah Maluka Apalagi Yang Sangking Besarnya Hanya Kelihatan Bagian Kakinya Yang Sebesar Pokopon Kelapa Dan Berbulu Lebat Di Antara Pemohonan Hutan Fiks Aku Semakin Yakin Kalau Hutan Ini Angker Tentah Mas Diri Dan Bos Lama Juga Melihat Makhluk-Makhluk Itu Atau Tidak Aku Tak Berani Menceritakan Apa Yang Kulihat Itu Kepada Mereka Pak 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 Malik Katanya Kalau Melihat Begituan Lalu Langsung Menceritakannya Kepada Orang Lain Di Hadapan Mereka Kami Lalu Bahu Membahu Bahwa Seekor Bagutan Yang Berukuran Sangat Besar Hasil Tangkapan Bahaditu Ketempat Kami Memarikirkan Motor Trail Kami Sesekali Aku Melirik Karena Sosok-Sosok Makhluk Penghuni Hutan Itu Yang Masih Saja Berdiri Di Antara Lebatnya Pohonan Seolah Sedang Mengawasi Kami Berasa Tangkut Membuatku Memilih Untuk Ikut Padi Kembali Ke Desa Mengambil Jeep Untuk Mengkut Hasil Buruan Padi Itu Sementara Mas Deddy Dan Pos Lamet Menunggu Di Tempat Pagiran Trail Legar Sanya Setelah Akhirnya Kami Kembali Ke Desa Tak Ada Lagi Makhluk Makhluk Seram Yang Kulihat Padi Segera Mengeksekusi Babi Hutan Hasil Buruannya Sementara Yang Lain Sibuk Mengolah Musang Dan Luak Hasil Buruan Mas Deddy Aku Sendiri Memilih Duduk Didekat Mobil Sambil Memandang Karahutan Masih Terbayang Jelas Sosok-sosok Menyeramkan Yang Tadi Kulihat Di Tengah Hutan Sana Mas Minta Tolong Boleh Suara Seorang Gadis Mengejutkanku Dan Ketika Kuk Menoleh Aku Dibuat Terpana Dengan Kecantikan Seorang Gadis Yang Telah Berdiri Di Belakangku Dengan Sangat Cantik Bahkan Lebih Cantik Dari Anissa Anak Si Pemilik Rumah Oh Boleh Boleh Banget Mau Minta Tolong Apa Cantik Jawabku Sedikit Menggoda Temenin Aku Ambil Air Kesumber Mas Kata Kedis Itu Dengan Wajah Malu-Malu Ayolah Aku Siap Menemani Dan Melindungimu Dari Gangguan Hewan Buah Jutan Sana Kataku Berlagak Sohero Aku Lalu Mengikuti Langkah Di situ Dari Belakang Sambil Menikmati Goyangan Pinggulnya Yang Aduhai Saat Sedang Berjalan Pikiran Kotor Mulai Muncul Di Benaku Efek Lamar Menjombro Aku Mulai Berpikir Yang Enggak Berdua Dengan Seorang Gadis Yang Sangat Cantik Malam Malam Di Sumber Yang Sepi Dan Agak Jauh Dari Desa Harus Aku Harus Mendapatkan Gadis Malam Ini Dengan Cara Apapun Soal Risiko Itu Urusan Belakangan Sambil Menunggu Si Gadis Mengambil Air Aku Berpura-pura Memetik Buah Kopi Sambil Melancarkan Gombolan Gombolan Maut Kepada Kesitu Dek Kamu Begitu Cantik Sangat Cantik Lebih Cantik Dari Bidiri Manapun Yang Pernah Kutemui Moga Kau Malam Ini Kita Wah Danco Aku Mencerit Saat Berbalik Dan Mendapati Di Hadapanku Kini Yang Yang Berdiri Bukan Lagi Sosok Gadis Santik Tapi Sesosok Gantuk Perempuan Dengan Wajah Hancur Mengerikan Sosok Aku Berusaha Sosok Itu Terus Mendekat Dan Mendekat Karaku Sementara Mataku Sama Sekali Tak Bisa Kualikan Dari Wajahnya Yang Hancur Menyeramkan Itu Tuhan Andai Saja Aku Bisa Bisa Saat Ini Aku Sangat Bersyukur Sama Samar Aku Mendengar Suara Suara Yang Manggil Namaku Disusul Dengan Kelebatan Kelebatan Soros Senter Yang Menerangi Areyatu Hah Syukurlah Akhirnya Warga Desa Menyusulku Aku Berteriak Menyawuti Panggilan Mereka Beberapa Warga Segera Menusuk Karaku Tapi Jancur Ada Apa Ini Mereka Seolah Tak Melihatku Mereka Seolah Tak Mendengar Teriakanku Mereka Hanya Menyeroti Permuka Disumber Sebentar Lalu Segera Berbalik Dan Menyeroti Tempat Lain Dengan Senternya Panik Aku Menihup Luitku Mas Dedi Dan Pos Selamat Yang Juga Berada Dalam Rumpuan Itu Kembali Menyerotkan Senternya Mereka Ke arah Permukaan Sumber Cahaya Senternya Tepat Mengenai Wajah Namun Lagi Lagi Sepertinya Mereka Tak Melihatku Mereka Jutur Berbalik Dan Sepertinya Memutuskan Untuk Berpencar Dan Mencariku Ketempat Lain Danco Asuk Pedes Aku Memakai Panjang Pendek Makhluk Menyeramkan Itu Sepertinya Menghalangi Pandangan Sial Hantu Menyeramkan Itu Tiba-tiba Melayang Dan Melesat Tempat Menerjang Dan Menembus Tubuh Bos Selamat Hingga Bos Selamat Terjengkang Dan Terprosok Kemul Curang Yang Mengangat Di Adapannya Aku Terpanan Saat Kejaran Itu Terjadi Begitu Cepat Dan Bos Selamat Tentak Bagaimana Nasibnya Aku Tahu Jurang Itu Sangat Dalam Dan Terjal Karena Siang Tadi Aku Sempat Pemeriksa Tak Mungkin Orang Bisa Selamat Kalau Sampai Jatuh Kejurang Itu Sampai Disini Dulu Untuk Ceritanya Dan Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Selanjutnya What's The Terima